Aksion Mana nih Ridwan? Kok belum dateng juga ya? Katanya janjian jam 9 Ini belum dateng juga Ayo mas Maaf tadi jalanan macet jadi saya telat Oh ya 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 Cut! Kamu jangan masuk dulu Ini Seno biar ngomong agak panjang dulu Loh kapan aku masuknya? Ya tunggu aja Tunggu aja itu kapan? Nanti kelamaan dong Terus aku ngomong apa? Ya pokoknya begitu Loh gak bisa gitu dong? Bisa, gitu aja Gak bisa Bisa Gak bisa Gak bisa Bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Pembuatan sebuah video, skrip atau naskah merupakan elemen penting yang digunakan sebagai landasan dan acuan dalam pembuatan sebuah video. Tanpa adanya skrip, pembuatan sebuah video akan berpotensi kehilangan arah atau tidak efektif. Karena skrip juga digunakan sebagai acuan oleh direktor pada saat pengambilan gambar. Pembuatan skrip merupakan bagian dari proses praproduksi dalam pembuatan sebuah video. Pentingnya peranan skrip dalam produksi sebuah video, menjadikan skrip tersebut menjadi hal yang wajib dalam pembuatan sebuah video. Tak terkecuali dalam pembuatan video ini, edukasi senologi. Meskipun tidak ada bentuk baku dari pembuatan skrip senologi, namun ada beberapa elemen penting yang harus tertera dalam skrip tersebut. Apa saja kah itu? Action! Kamu tahu nggak, kalau sekarang KLC sudah bisa dibuka lewat aplikasi smartphone. Jadi kita bisa belajar dimana saja, kapan saja. Oh iya, keren tuh. Terus gimana caranya? Gimana ya? Apa kita langsung tanya aja ke Johnny? John, sini John! Eh, ini yang jadi Johnny siapa? Oh iya, siapa yang jadi Johnny ya? Kamu aja deh yang jadi Johnny. Lah, nanti yang bergantung kamera siapa? Ah, kurang-orang ya? Oh alah Johnny, Johnny. Johnny, Johnny, yes papa. Yang pertama adalah pemerannya. Kita harus tahu berapa jumlah kebutuhan personil untuk memerankan masing-masing peranan dalam video yang diproduksi. Pemetaan ini diperlukan agar nantinya tidak terjadi kekurangan pemeran. Atau juga kelebihan pemeran. Nah, nanti kan kasihan yang nggak dapat peran. Selain itu, perlu juga identifikasi kebutuhan atribut atau kostum pada setiap pemeran tersebut. Biar nanti juga nggak salah kostum. Oke, untuk adegan ini, Seno nanti bawa sepeda. Masuknya dari sebelah sana, terus lewat ke sini. Loh, loh. Sepedanya mana? Lah, nggak ada yang bawa. Ya nggak lah. Ada sih di rumah. Mau ngambil dulu? Wah, udah mepet nih waktunya. Pakai sepeda imajinasi aja deh. Selain pemeran, kebutuhan alat dan properti yang digunakan selama produksi video juga harus didata. Agar dapat disiapkan sebelumnya. Jangan sampai pada saat pengambilan gambar, properti yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia. Nah, kebutuhan ini meliputi baik alat yang digunakan pada saat perekaman seperti kamera, mikrofon, lighting, ataupun properti lainnya yang digunakan pada saat pengambilan gambar. Selain properti, setting lokasi juga harus ditentukan agar nantinya tidak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari lokasi. Selain itu, kita juga dapat mempersiapkan lokasi terlebih dahulu jika lokasinya sudah ditentukan sebelumnya. Oke, kita mulai adegan pertama, kamera rolling, scene 1, text 1, and action! Eh, ini yang ngomong apa? Action! Jadi kamu nanti masuk lewat sana, terus belok kanan, habis itu belok kiri. Text ulang! Jadi kamu nanti jalan ke sana, lurus saja, terus belok kanan. Loh, kok beda sama yang tadi? Hah? Beda? Oke, pulang-ulang! Text ulang! Jadi, kamu nanti lurus terus saja. Nah, hal selanjutnya yang penting dalam skrip adalah dialog. Terutama, jika dalam video tersebut terdapat banyak percakapan, seperti video sceneologi. Dialog dalam skrip menjadi acuan, baik untuk director ataupun pemeran dalam suatu percakapan. Sehingga dialog yang dilakukan selalu konsisten. Anjong kasih, yo. Anjong-anjong. Biasanya juga aku lor nungun. Namun, dialog juga bisa dibuat secara terbuka dan tidak dituliskan secara rinci di dalam skrip. Biasanya, ini diaplikasikan untuk dialog yang dibawakan oleh narasumber. Yang terlibat di awal penerbitan majalah edukasi keuangan ini, mayoritas memang masih dari sekretariat BWPK pada waktu itu. Terkadang, bisa juga terjadi improvisasi saat dialog dilakukan. Di mana dialog yang terjadi tidak sama persis seperti yang dituliskan di dalam skrip. Hal ini tidak apa-apa, selama improvisasi yang dilakukan tersebut tidak mengubah isi yang disampaikan di dalam skrip. Tidak apa-apa sih, Pak. Ya, kebetulan lagi ada keperluan di sini, jadi ya mampirlah sekalian. Setelah semua komponen tadi lengkap, kemudian skrip disusun. Skrip tersebut nantinya akan dibagikan terlebih dahulu kepada seluruh pemeran, sehingga terjadi satu pemahaman yang sama atas adegan dalam skrip tersebut. Sehingga nantinya akan memperlancar aktivitas pengambilan gambar. Skrip tersebut nantinya juga dapat digunakan oleh editor bagai acuan dalam mengedit video, dan menyusun urutan adegan video sesuai skrip tersebut. Demikian scenologi kali ini yang merupakan edisi khusus membahas pembuatan skrip atau naskah scenologi. Jangan lupa ikuti terus video-video scenologi selanjutnya. Terus selanjutnya apa lagi? Tidak tahu nih, tidak ada di skrip. Sampai jumpa di video selanjutnya.